Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo channel, welcome back to my guys Kembali lagi di channel G-Logs YT Oke, di kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial auto clicker Yang fungsinya untuk clan war besok di game ninja legend ya Buat kalian yang belum tau, kalian bisa ikuti cara ini Oke, pertama kalian buka playstore kemudian cari search yang namanya auto clicker ya Terus kalian langsung download saja, install Ini aplikasinya agak besar kok guys, cuma berapa gitu Oke Nah, ini udah ya Kalau sudah download auto clickernya, kalian buka aplikasinya Kemudian ini alayan aksesibilitasnya dihidupin Ini tergantung dari HP kalian ya Untuk merek HP, tipe HP, beda-beda biasanya Kalian langsung ikuti saja Nah, di sini ada tulisan auto clicker Kalian langsung aktifin Ini saya pakai HP realme ya Nah, kalau sudah kembaliin Nah, sudah Lalu setelah itu kita kelola konfigurasi Nah, di sini masih kosong ya Nah, sebelum kalian masuk ke sini Kalian download dulu script WRL-nya yang ada di link deskripsi Kalian bisa download ya Kemudian kalau sudah Kita klik import di sini Nah, kalian cari Cari apa Tadi namanya script wall-nya Scriptnya di sini Nah, lalu Kalian tinggal pilih play Nah, di sini udah muncul ya 1, 2, 3, 4 Oke Selanjutnya kita untuk buka game-nya Ninja Legend Langsung buka Ninja Legend Oke, masuk ke Nah, setelah itu Masuk ke ini ya Langsung masuk ke Clan hole Langsung masuk ke clan Kemudian kita cek dulu ya Untuk tombol-tombolnya Apakah sudah benar Tombol 1 ini masuk ke sini 2 milih nomornya Nah, ini Kalau misal Misal Posisi nomor 3-nya Kurang Kurang pas Ini kalian bisa geser di sini ya Lalu Klik tombol ini Simpan aja Simpan Biar Nanti Kalau kalian masuk lagi Nggak perlu nyatin-nyatin lagi Kita coba dulu sekali ya Quick Oke Dapat ya Eh Susah cuy Tadi mana Dimana Posisinya di sini ya Oke Kalau sudah Kalian tinggal pencet tombol play di sini ya Nanti akan otomatis Secara cepat Milih Nah, kan Sap 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 Nah, itu guys Cukup Gampang sih sebenarnya ya Kalau kalian ini Posisinya kurang pas Kalian bisa setting-setting sendiri Di situ Kemudian Minusnya di sini Nggak bisa isi Stamina langsung ya Tapi ya Nggak apa-apa lah Biar bisa kepantau Oke guys Mungkin cukup sekian Untuk tutorial kali ini ya Klik tombol like Kalau kalian masih Ada yang ditanyakan Juga boleh Tulis di kolom komentar ya Nggak apa-apa Dan juga Jangan lupa Bantu subscribe Biar channel ini Terus berkembang Oke guys Sekian dari saya Dan matur nuun Kita push lagi Sampai jumpa Sampai jumpa